Baik, kita masuk ke acara diskusi. Pertama, saya silakan Prof. Kasuhemi. Ini dokter ya, kebidanan. Silakan Prof. Ya, Assalamualaikum. Orang betul-betul berakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bagus uraian dari Prof. Srimen. Itu baru pengantar dan baru permulaan. Tentu dalam isi nanti akan lebih hebat lagi. Saya cuma teringat, masing-masing kita tentu ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Karena kalau sudah Allah yang mencintai kita itu, tentu hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Dan untuk mencintai Allah, Allah itu berfirman seperti yang dikatakan oleh Rasul. Bahwa manusia yang dicintai di sisi Allah itu adalah orang-orang yang banyak memberi kemanfaatan bagi orang lain. Jadi, bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang paling bermanfaat, agar kita paling dicintai oleh Allah. Dan barangkali Prof. Srimen dapat mengorekan sedikit tentang psikologi, bagaimana agar kita bisa memenuhi harapan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, Prof. Srimen, selamat orang Bayang. Saya juga senang pergi ke Bayang, pergi ke Jembatan HK, ke Sawahlawe. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Silahkan Prof. Srimen. Masih mute, Prof. Masih mute, belum dibuka. Baik, Pak Suhaimi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dari senior, bahwa sebaik-baik manusia itu tentu memang manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Tadi pertanyaan beliau, kita ingin menjadi orang yang paling dicintai, yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ini kalau kita lihat simpulnya, Pak Suhaimi, sebenarnya simpulnya sudah ada. Bahwa kalau kita lihat di dalam kehidupan kita dan juga di dalam perjalanan yang kita rasakan hari ini, itu contoh telah dan yang paling kita idam-idamkan itu adalah Rasulullah SAW. Itu contoh komplit, komplit set yang diberikan, yang dikirim oleh Allah SWT. Sehingga menjadi contoh bagi manusia. Dan beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi Allah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sehingga juga disebut sebagai Habibullah. Dan beliau juga sangat mencintai kita-kita ini sampai hari ini. Kalau kita lihat bagaimana kepada diri Rasulullah itu, bagaimana supaya yang disampaikan oleh Pak Suhaimi tadi, sepertinya itu adalah jawaban dari pertanyaan yang beliau berikan tadi itu. Bahwa supaya kita menjadi yang paling dicintai oleh Allah SWT, sepertinya jawabannya itu adalah kita menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, untuk negara, untuk bangsa kita, dan juga untuk sesama manusia yang lain. Nah mungkin itu jawaban yang paling sesuai untuk kita supaya menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Seperti tadi juga diantarkan oleh Buya Rizal, mungkin kita bisa memaknai perkataan Abdun sebagai hamba yang selalu di dalam setiap tarikan nafasnya itu dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT. Tentu ini juga menggambarkan bahwa apapun profesi yang kita jalani, dan apapun kehidupan yang kita jalani, sepertinya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita melihat di dalam sejarah Bapak-Ibu, betapa Rasulullah memuji Bilal bin Rabah, orang yang secara fisik dilihat itu tidak begitu ganteng, tidak begitu baik, dan juga tidak memiliki pendidikan tinggi, seperti kita hari ini bergelar doktor, profesor, dan segala macam. Bilal bin Rabah itu salah satu hamba yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah memberikan jaminan bahwa Bilal bin Rabah nanti adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan beliau nanti ketika di Yaumil Mahsyar atau berada di setelah kita kembali menghadap Allah SWT. Nah apa itu rahasia yang dimiliki oleh seorang hamba seperti Bilal bin Rabah? Jawabannya itu kalau kita lihat dan kalau kita pelajari di dalam berbagai apa Bapak-Ibu, terutama dalam kitab-kitab, dalam buku-buku Tasawuf kita mempelajari, beliau itu adalah orang yang hatinya paling bersih, paling suci, paling apa, sehingga tidak ada lagi sedikit pun noda di dalam dirinya itu, dalam hatinya itu. Sehingga itulah yang membuat dirinya sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat dicintai oleh Allah SWT. Jadi kalau kita bisa berikan kesimpulan dan konklusen dari jawaban pertanyaan, dari jawaban pertanyaan ini, jawabannya itu menurut saya adalah kembali kepada hati kita masing-masing. Karena Allah tidak melihat kita itu dari sisi jasad kita, dari sisi bentuk kita, dari sisi rupa kita, tapi Allah melihat kita itu dari sisi hati kita masing-masing. Menjadi orang yang paling dicintai, menurut hemat saya mungkin kita perlu membersihkan kolbu, kita perlu membersihkan hati kita masing-masing, dan kita bisa bermanfaat dimanapun kita berada, apapun profesi yang kita geluti. Terima kasih. Begitu mungkin, Prof. Fairet. Baik, terima kasih. Kemana Prof. Jamin, Mas Yadir? Ya, terima kasih Prof. Jamin. Ini kebetulan saya serang berada di rumah Pak Rizal sini. Dia adalah orang kambang, orang Kutama Rapat di Soalawi. Mungkin untuk orang kambang, untuk orang pasal baru Kutama Rapat, beliau ini adalah tokoh yang paling banyak. Kebetulan saya berada di tempat beliau. Beliau sudah almarhum. Cuma bekas-bekas jejak-jejak yang ditinggalkannya adalah hal-hal yang sangat banyak bermanfaat bagi kami semua. Makanya saya mengira beliau, Pak Rizal ini, adalah orang dicintai oleh Allah. Karena dia banyak sangat bermanfaat bagi orang-orang lain. Terutama bagi kebis keluarga. Ini kita sama-sama di sini sedang di rumah beliau. Di Alhamdulillah, memang orang-orang dari Kota Marapa di Soalawi itu, itu memang banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat. Dan saya titip melalui Prof. bahwa memang dari orang-orang Soalawi ini, lahir orang-orang terbaik. Disintai oleh Allah. Bermanfaat. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Suhaimi di Sumatera Barat, di Posisia ya sekarang? Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi orang Posisialah sampai ke Bandung. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke Ibu Ismi Syarbini. Silakan, Bu. Terima kasih, Prof. CA. Assalamualaikum, Ustadz Bijal. Assalamualaikum, Pak Prof. Superman. Saya ini mau please back selama ini. Saya itu mendidik anak saya berdasarkan apa yang saya lihat. anak-anak saya didik dari SD, SMP, SMA dengan pendidikan dunia. Saya dari SD, les ke GO, gramat, semua les-les itu SD, SMP, DGO, sampai SMA. Seolah-olah dunia itu mau kita pegang. Tapi saya lupa kalau mendidik anak saya berdasarkan Islam yang Ustadz, yang Ustadz. Saya ini semenjak berubah, semenjak ikut gramatikal. saya berubah sekali semenjak mengerti Al-Quran ini. Oh, ternyata Al-Quran inilah yang lebih penting. Itu landasan-landasan Al-Quran itu nggak saya tanamkan ke anak. Cuma saya suruh aja sholat, masuk di sekolah, itu. Tapi nggak ada yang sampai ke dalam itu gimana, gimana itu. Nggak ada. Jadi saya itu merasa apa yang Ustadz bilangkan tadi, itu memang benar-benar, kita sudah salah. Saya perhatikan ada teman saya yang sudah profesor, dia jadi dosen di IPB, dia meninggalnya dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang sedih. Karena apa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Saya bersyukur sekali saya ketemu dengan Ustadz Al-Rizal ini, ini merubah pola pikir saya dalam mendidik anak saya. Jadi anak-anak saya yang dia kerja di imigrasi, saya bilangin ya, hati-hati nak, jangan ngasih uang haram. Uang haram itu adalah bola api yang masukkan ke dalam mulut anak dan istrimu. Ini semenjak ikut Ustadz ya. Kalau dulu enggak Ustadz, enggak ada sama sekali Pak Prof. Jadi saya merasakan benar-benar ini psikologi ini kan, psikologi Islam ya Pak ya. Jadi kita nih antara psikologi Islam kita harus terapkan untuk anak-anak kita. Semoga anak cucung saya enggak seperti ini Ustadz. Semoga mereka lebih baik. Mereka menjadi anak yang soleh-solehat. Ilmu dunianya ada. Ilmu yang terutama ilmu akhiratnya. Jadi kita kejarlah akhirat, baru dunia yang kita dapat. Ternyata itu benar sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz. Saya ini ingin apa, curhat aja kesalahan saya selama ini Ustadz. Terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih Ibu Ismi. Barangkali masih ada kalau komentar dari Prof Prof. Friman, silakan walaupun itu tadi tidak ada pertanyaan. Ya. Ya, Ibu Ismi. Terima kasih Ibu Ismi. Memang, apa namanya, kita lihat namanya mungkin sangat apa ya, sangat kompleks memang ya, kita melihat. Kadang kita tertipu ya. Tertipu kadang kita ya, Buya ya. melihat dunia ini. Ya, apa namanya. Seolah-olah kita sepertinya Pak Kairil dan Buya, kita keliru dalam memahami sukses gitu ya. Saya melihatnya kita keliru dalam memahami sukses. Dan itu sudah tertanam juga di tengah masyarakat kita, bahwa sukses itu kadang terlalu material ukurannya itu. sehingga orang yang sukses itu apa namanya, terucap oleh masyarakat kita, tersampaikan oleh masyarakat kita, bahkan mungkin sudah terakumulasi di dalam pikiran masyarakat kita itu bahwa sukses itu sama dengan materi. Ketika pulang kampung, lebaran sama-sama pulang satu keluarga dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana, nah itu ukuran suksesnya itu terlihat dari apa yang dibawa pulang kampung gitu ya. Mungkin itu apa namanya, tantangan kita mungkin Pak Kairil dan Buya, apa namanya, merubah mindset, merubah mindset ini, sehingga ukuran sukses seseorang itu tidak dilihat dari materi. Sehingga kalau kita balik, sebenarnya, orang yang sukses itu sebenarnya adalah orang yang bisa kembali seperti dia datang dulu. Itu sebenarnya orang yang sukses. Jadi kalau dulu kita datang itu suci, bersih, kenapa, Bapak Ibu, saya ingin ilustrasikan sedikit ya, mungkin nanti Pak Kairil lebih bisa menjelaskan dari sisi kedokterannya gitu ya. Para ulama atas sawuh mengatakan, kenapa ketika bayi lahir itu dia menggenggam, Bapak Ibu. Ketika bayi lahir itu, pasti dia menggenggam tangannya itu. Nah, menurut ulama atas sawuh, itu bukan hanya sekedar genggaman, tapi itu adalah bayi itu ketika dia lahir, dia membawa genggaman amanah. Karena ada perjanjian sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad. Sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, kan Allah bertanya kepada jasad kita, Allah bertanya kepada jiwa kita sebelum jiwa itu dimasukkan, ruh itu dimasukkan, alas tu bi robbikum, kita menjawab dan serius kita menjawabnya itu, qa lu bala syahidna. Kalau ruh ini saya tiupkan ke dalam jasad ini, apakah kamu mengakui, alas tu bi robbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku inilah satu-satunya Tuhanmu. kita menjawab, qa lu bala syahidna. Mengaku, mengakui, bersyahadat, bersaksi sepenuhnya bahwa Allah lah Tuhan, Allah lah satu-satunya yang menjadi tujuan kita. Sehingga ketika kita lahir, Bapak Ibu, itu genggaman itu yang kita pegang menurut para ulama kasauh. Begitu genggaman itu lepas, biasanya bayi itu menangis. Kenapa dia menangis? Itu bukan karena hanya sekedar perubahan. Tapi dia menangis itu adalah karena dia lupa dengan janjinya. Jadi bukan tangisan perubahan, dia lupa dengan amanah yang dibawa. Maka seorang suami ketika itu, kenapa seorang suami perlu mendampingi istrinya ketika melahirkan, supaya sebelum tangisan itu, sebelum telinganya itu mendengar kalimat-kalimat yang lain, kalimat cantik, kalimat ganteng, kalimat apa, kalimat tawhid dulu yang diperdengarkan ke dalam ketelinganya itu. Makanya seorang suami itulah, kenapa pentingnya seorang suami mendampingi ketika istrinya melahirkan. Jadi sebelum ketika genggamannya itu lepas, suami langsung mengambil anaknya langsung membisikkan kalimat tawhid. Allahu Akbar Allahu Akbar supaya anak ini ingat, biasanya ketika kalimat tawhid itu dikumandankan di telinga anak itu, biasanya anak itu akan diam. Dia akan diam mendengarkan kalimat tawhid itu. Coba itu dipraktekkan, coba dicek Bapak Ibu nanti kalau cucunya lahir, coba dicek. Jadi jangan sampai menantu kita, anak kita ketika istrinya mau melahirkan, menurut saya itu harus didampingi dengan baik. Karena itu awal untuk kita ketika anak itu lupa dengan amanah yang dibawa kalimat tawhid itu kembali kita ingatkan di dalam telinganya bahwa tujuan hidup kita adalah satu Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bu, jadi kadang kita kan apa namanya ganteng, cantik, jadi dia mendengar dulu kalimat ganteng, kalimat cantik, harusnya kita bisikkan dulu adalah kalimat tawhid, bukan ganteng dan cantik. Jangan-jangan itu pengaruh yang kita lihat pada hari ini karena di awal kalimat yang digerit itu ganteng dan cantik menurutkan kelakuan anak kita hari ini seperti itu yang kita lihat. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Cukup ya Bu Ismi? Ya, ya cukup Ustaz. Barangkali sebelum ke Bu Yarizal, silahkan Pak Samsul Anam. Baik, terima kasih Ustaz Hairil. Mungkin saya langsung ke Profesor Supremen itu Ustaz ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sangat menarik sekali kajian pagi hari ini terkait dengan masalah psikologis yang dikaitkan dengan Al-Quran. Dan kalau kita amati sebenarnya ilmu kejiwaan itu itu sangat banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Menurut penelitian para pakar-pakar tafsir Al-Quran bahwa kata-kata jiwa atau yang di Al-Quran diwakili dengan kata-kata nafs itu kurang lebih mencapai kurang lebih 300 kata. Nah, sedangkan kata ruh itu hanya sekitar 10 ayat. jadi disini berarti bahwa masalah jiwa itu bisa dipelajari bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena itu di dalam di pojok dunia manapun tidak ada dokter ruh yang ada dokter jiwa. Karena jiwa bisa dipelajari. Nah, sesuai dengan yang Ustadz sampaikan tadi yang hadis yang direwatkan oleh muslim bahwa Allah tidak memandang harta kalian dan rupa kalian tetapi Allah memandang hati kalian dan amal kalian. Hadis rewat muslim. Nah, disini berarti betapa pentingnya memperhatikan masalah jiwa, masalah hati ini. Nah, kalau kita analogikan dengan laptop mungkin jiwa itu sebagai software dan dasar kita ini sebagai hardware dan sedangkan ruh itu sebagai program aplikasi atau program yang untuk menghidupkan benda itu hidup atau mati. Nah, berbicara dengan ini yang kaitannya dengan hati yang ingin saya tanyakan itu apa sebenarnya definisi hati itu. Saya kira hati itu bukan lever menurut kedokteran ya. Bukan apa? Lever atau ya lever atau bukan paru-paru karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hati itu ada di dalam dada. Sesungguhnya di dalam surat Al-Had disebutkan sesungguhnya yang buta itu bukanlah matamu tetapi yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Nah, artinya hati itu di dalam dadar. Nah, sekarang pertanyaan yang mana hati itu? Apakah hati itu jantung? Apakah hati itu paru-paru? Apakah hati itu lever? Nah, itu yang yang ingin saya tanyakan karena di dalam segi psikologi juga tidak dijelaskan hati itu yang mana hati itu kan? Definisi hati hati itu yang mana? Nah, itu yang pertanyaan saya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua saya ingin menanyakan mengapa ini mohon maaf ini kalau kita amati bersama-sama ya mengapa umat Islam itu selalu keterbelakangan dengan bangsa-bangsa yang lain kan? Terutama terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kan? Sekarang bangsa-bangsa barat itu menguasai teknologi sendirian canggih tetapi kita hanya sebagai pemakaiannya saja apakah ini terkait dengan surat As-Sajadah surat yang ke-32 itu yang disebutkan Allah menyepurnakan ciptaannya dan kemudian menjadikan pendengaran penglihatan dan hati namun sedikit sekali yang bersyukur nah terutama mungkin ada semacam pemikiran ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan pengetahuan agama nah dengan begini artinya karena kurang kurang apa kurang fokus terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang mendukung teknologi itu sehingga kita berada dalam ketertinggalan nah sekarang bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang mempunyai persenjataan yang canggih nah ini bisa muncul di dalam sebagian negara-negara super power sedangkan kita sendiri bisa kita lihat sendiri mungkin demikian saja Ustaz terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh baik jadi kalau di kedokteran kita tahu ada rongga dada ada rongga perut ya di rongga perut ada yang namanya liver bahasa inggris atau hepar bahasa latinnya sedangkan di rongga dada itu ada jantung ada peru paru saya sudah sebutkan kita tahu bahwa waktu nabi masih umur berapa 4-5 tahun dia dibedah cuman bukan dibedah perutnya dibedah hati dibedah dadanya kalau misalkan gitu ya jadi kesannya hati itu ada di dada cuman ini adalah hal-hal yang bukan fisik ya ini adalah kolbu silahkan Pak Samriman jelaskan terima kasih baik terima kasih Pak Samsul ini dua semester nih pertanyaan Pak Samsul ini harus dijawab nih luar biasa pertanyaan beliau kritisnya luar biasa saya melihat saya juga merasa tertantang dari pertanyaan Pak Samsul ini untuk bisa membaca lebih banyak apa namanya dan juga mendorong mahasiswa saya untuk membaca lebih banyak dari pertanyaan-pertanyaan Pak Samsul tadi itu pertanyaan yang sangat menginspirasi Pak Samsul pertanyaannya luar biasa nanti untuk menjawab pertanyaan ini saya minta nanti Buya membantu menjelaskan hati yang abstrak tadi dia hati bukan hati yang fisik nanti saya minta saya bantu Buya untuk menjelaskan terkait dengan itu saya khawatir nanti saya salah dalam menjelaskannya hati yang sebenarnya itu yang mana secara ini yang jelas tadi sudah dijawab juga oleh Prof. Kairil bahwa hati disitu bukanlah hati secara fisik hati yang sesungguhnya itu yang mana itu nanti saya minta tolong Buya untuk membantu menjelaskan itu saya sepakat tadi disampaikan Pak Samsul Pak Samsul Anam jiwa dan ruh jiwa dan ruh itu memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ruh itu memang sesuatu yang tidak mungkin kita pelajari karena itu sudah dibatasi juga oleh Al-Quran kalau seandainya umatmu wahai Muhammad bertanya tentang ruh maka jawablah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku jadi ruh itu tidak mungkin dipelajari sehingga di dalam psikologi pun Pak Samsul jiwa itu jiwa itu sendiri sebenarnya dalam psikologi kita tidak mempelajari tentang jiwa sebenarnya karena di dalam psikologi tidak ada juga instrumen yang bisa kita untuk melihat jiwa itu sesungguhnya seperti apa tapi dalam psikologi itu sebenarnya kita hanya mempelajari ekspresi dari kejiwaan seseorang jadi ekspresi yang ditunjukkan secara fisikis dari jiwaan seseorang itu nah itu yang ditangkap oleh psikologi yang diberikan yang dideskripsikan sebagai yang disebut dengan ilmu psikologi jadi sesungguhnya dia tidak juga mempelajari tentang tentang jiwa tapi yang dipelajari di dalam psikologi itu sesungguhnya adalah ekspresi dari kejiwaan itu kenapa orang bisa sedih kenapa orang bisa termotivasi kenapa orang bisa belajar dengan baik kenapa dengan kondisi tertentu orang bisa seperti ini nah gejala-gejala seperti itu sebenarnya yang dipelajari di dalam psikologi dan psikologi saya yakini sampai hari ini juga tidak mempelajari jiwa walaupun ada sebagian psikologi itu mengatakan ilmu jiwa tapi yang dipelajari sesungguhnya bukan substansi dari jiwa itu tapi yang dipelajari adalah ekspresi dari kejiwaan itu atau disebut juga dengan gejala-gejala jiwa gitu ya oke ini memang sangat menarik Pak Samsul kenapa ya ini menjadi tantangan kita bersama menurut saya kenapa Islam terlalu kebelakang jangan-jangan kita hanya asik dengan konsep gitu ya Pak asik dengan konsep asik dengan apa namanya tapi konsep-konsep itu jarang kita dalami dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan secara mendalam sehingga konsep itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia baik untuk teknologi dalam hal apapun ekonomi dan segala macamnya jadi apa namanya ini memang tantangan terutama bagi peguruan tinggi keagamaan Islam sebenarnya dan ini sudah menjadi perdebatan panjang dikotomi keilmuan dan itu hari ini jumhur ulama sebenarnya sudah sepakat para pakar para ekspert sebenarnya sudah pakat bahwa tidak ada istilah dikotomi keilmuan itu dulu mungkin ada haram atau mendalami itu kalau sekolah di peguruan tinggi keagamaan itu membahasnya tentang usuludin tentang dakwah tentang syariah tentang apa sehingga kita selalu berkutat dengan konsep-konsep yang abstrak dan konsep abstrak itu tidak bisa kita manifestasikan kita konkretkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mungkin ini salah satu pendorong kenapa kita ini salah satu penyumbang ketertinggalan kita nah makanya hari ini mungkin perlu kita dorong mungkin Prof Buya menurut saya pendidikan anak-anak kita ke depan untuk menjawab juga pertanyaan Bu Ismi tadi pendidikan kita ke depan itu kita harus memberikan fondasi dasar yang kokoh fondasi dasar keislaman yang kuat fondasi dasar Islam yang kokoh dan kuat sehingga kemanapun dan apapun profesi anak kita ke depannya dia betul-betul menjadi manusia manusia yang bermanfaat sesuai dengan tujuan hidup yang tujuan hidup tujuan penciptaannya sebagai manusia mungkin itu Pak Prof Khairil nanti selebihnya pertanyaan yang satu tadi itu agak berat semenjawabnya itu mungkin Buya Rizal mungkin nanti bantu menjawabnya sehingga tidak tersalah dalam menjawab terima kasih saya kembalikan ke Prof Khairil Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Profesor Baik terima kasih Pernahkali ada tambahan dari Buya Rizal silahkan Buya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof CA dan Prof Seberiman tadi saya panggap sebenarnya juga ini pertanyaan Pak Samso tentang tingkat tinggi jadi menjawabnya itu kata Pak Seberiman dua semester mungkin saya bisa selama hidup seumur hidup menjawabnya Pak mungkin jawabannya itu nanti kita tahu setelah kita meninggal ada beberapa hal statement dari Pak Prof Seberiman tadi lihatlah pada saat melahirkan Insya Allah Alhamdulillah Prof Seberiman saya anak yang keempat itu saya melihat isi saya melahirkan saya teman saya dan saya anak perempuan dan saya komatkan nah itu terasa sekali banyak dialog ada terhadu saya ada menangis saya dan banyak hal yang bercamuri saya selama tiga anak saya keempat anak ketiga saya sangat pernah lihat kenapa saya antar ke rumah sakit saya balik ambil pakaian dan lain anak kedua itu cepat selesai anak ketiga juga hitungan 15 menit sampai di rumah sakit saya balik ke rumah ambil pakaian dan lain anak keempat ini saya antar dan saya langsung ambil pakaian dan langsung nginap nah saat itu yang terasa sama saya dialog pada saya tanpa petik senangnya berdua pada saat sepakat membawa anak memproduksi anak kok senangnya berdua nah sakit kok sendirian saya dia merasakan dia merasakan biasa juga merasakan sakit yang lain tapi ya Allah dia jawab itu mungkin sudah setelah habis itu saya berjanji saya tidak akan mau lagi menyakiti istri saya sudah melayakan anak saya saya berubah agak berubah total sampai saya tidak kebayang jadi titik balik saya melihat istri melahirkan itu sangat selesai Prof. Suprimen kemudian kedua tadi Ibu Ismi Alhamdulillah Ibu Ismi kalau bermanfaat Menteri Asani ini mudah-mudahan cerita Prof. Suprimen tadi orang yang paling baik istilah orang bermanfaat bagi orang lain mudah-mudahan yang kita sebar Menteri Asani bermanfaat bagi Ibu Ismi Sabrina dan keluarga juga bagi Bapak-Bapak yang lain yang sama tidak tersentuhkan banyak sekali bahwa Prof. Laturan Alhamdulillah dua kalau bagaimana mendidih Mungkin yang terkena Sudhat Luqman Apa itu Luqman kepada anaknya di surat Luqman itu ayat 13 Luqman berkata kepada anaknya Wai sekolah Luqman Li Ibnihi Pada saat Luqman berkata kepada anak Dan dia menasihati anaknya Apa katanya kepada anaknya Itulah kali pertama dia mengajar Ya Bu Naya Panggilannya sangat Wahai Nandaki Bapak-Ibu pernah menajarkan anak Wahai Nandaku Padahal Eh John Eh Dia enggak Dengan panggilan kasih sayang Ya Bu Naya Terus Terimakan Wahai Nandaku Latus Latus Bilah Jangan Serikatkan Allah Jadi Bapak-Ibu Apa pertama Ibu Mengajarkan Anak Nak Jadi Kalau besar Kau Jadi Dokter Kalau Besar Kau Jadi Senior Kalau Besar Kau Jadi Atletan Anda pernah Mengajarkan Wahai Nandaku Latus Latus Rik Bila Ada Pernah Kita Tinggal Cek Sini Serikat Lazub Sesungguhnya Serikat Itu adalah Dosa yang Sangat Besar Nah Dicubuh Ismi Jadi Fundasi Awal Anak Kita Adalah Bagaimana Dia mengenal Allah Itu Laku Dari Nabi Ibrahim Dan Nabi Yakur Pada Anak Anak Itu Bisa Kita Lihat Surah Bekara 132 Apa Yang Mereka Ajar Anak Bawa Nabi Ibrahim Bani Hiwayak Apa Kata Ya Bunaya Nawastafah Walah Tamutun Ilaw Dan Kalu Meninggal Islam Kemudian Sekolah Libani Dan Ketika Dia Berkata Kepada Anak Siapa Yang Kau Sembah Kalian Sembah Bukan Mata Kulun Apa Yang Kau Makan Sudah Berapa Rumah Sudah Jabatan Kamu Sudah Apa Ibu Bangga Jabatan Direktur Di Kantor Ibu Bangga Anak Siapa Anak Itu Yang Berajarkan Sementara Mata Budu Minbah Dilupa Kalau Kita Nasih Beranak Nah Ebat Manapun Kau Sholat Aku Lebih Bagus Kau Menderita Tapi Sholat Daripada Kok Kaya Tapi Nggak Sholat Jadi Mata Budu Minbah Inilah Kondasi Awalnya Bagaimana Kita Mempendasikan Anak Kita Ini Agama Allah Kirul Luqman Itulah Ajaran Yang Lurus Mungkin Terakhir Tadi Surat Anak 172 Pada Kita Berjanji Semua Allah Sebelum Kita Allah Pertanya Apakah Aku Di Tuhan Kalian Kita Menjawab Kalau Bala Bala Itu Artinya Iya Ya Allah Bala Lebih Dari Iya Kalau Saya Contohkan Kata Naam Bala Prof Seberiman Naam Prof Seberiman Bilang Saya Saya Besok Ke Centul Pak Rizal Jemput Saya Naam Iya Saya Jemput Tapi Kalau Bala Jangankan Ke Bandara Ke Painan Saya Jemput Prof Seberiman Saking Pengen Ketemu Itu Bala Jadi Disini Kalau Bala Itu Ya Allah Aku Melihat Engkau Nah Sekarang Kenapa Tidak Kenal Allah Itu Yang Dibilang Perjanjian Primadial Dengan Allah Kita Lupa Janji Kita Menulah Akhirnya Yang Menjadi Ukuran Sukses Kita Adalah Materi Tidak Lagi Intangible Asset Yang Berupa Keimanan Taat Kepada Allah Cinta Quran Itu Lagi Ukurannya Kurannya Berapa Rumahnya Apa Jabatannya Dimana Berapa Harta Kekayaannya Itu Jadi Kurang Kita Bukan Dia Jadi Orang Baik Agamanya Prinsip Tujuan Hidup Kita Aku Tidak Ciptakan Jina Manusia Dia Patuh Jadi Pisi Hidup Kita Patuh Pada Allah Tidak Kita Cari Autor Rizki Itu Apa Dijemput Tidak Dicarak Autor Rizki Sudah Tinggal Ambil Lain Jamin Semuanya Mungkin Itu Tampan Saya Prof. CA Dan Prof. Saprimen Mungkin Jawaban Saya Tidak Memuaskan Itu Sampai Tampan Dari Saya Baik Terima kasih Bu Rizal Sebetulnya Di kolom Chat Masih ada Pertanyaan Cuma Saya Lihat Ini Sudah Terjawab Dari Ibu Nur Kirya Dia Masih Menanyakan Tentang Jiwa Raga Pernahkali Ibu Nur Kirya Sudah Bisa Menjawab Kemudian Tambahan Lagi Dulu Kalau Di Palemang Disebut IIN Prof. Saprimen Kemudian Menjadi UIN Pernahkali Itu Untuk Membedakan Di Khotomi Dulu Fakultas Terbiah Syariah Dawa Mosuludin Sekarang Sudah Banyak Fakultas Termasuk Fakultas Kedokteran Masuk Disitu Dan Sebagainya Jadi Banyak Kali Itu Jadi Ilmu Dunia Dan Akhirat Digabung Jadi Untuk Anak Cucu Kita Sekolah Di Sekolah Islam Tetap 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 Saya Ikut Karena Persaingan Sangat Berat Sekarang Untuk Anak Baik Banyak Kali Waktunya Sudah Habis Sudah Jam 7 Lewat Dan Saya Lihat Tidak Ada Lagi Pertanyaan Saya Kembalikan Ke Bu Oke Baik Bapak Ibu Semuanya Karena Jika Di Kepala Juga Sekarang Ada Kegiatan Teman-teman Yang Pember Malam Jadi Mungkin Kita Cukupan Aja Prof Pertama-tama Prof Primen Sekampung Dulu Kalau Bayang Saya Dudu Tahun 80 Katanya Ada Mitos Dan Sekali Lagi Prof Primen Terima kasih Banyak Sudah Bersedia Hadir Di Tempat Ini Semoga Semua Yang Bicarakan Tadi Ada Di Lebadah Mengajak Orang Tutaan Pada Allah Menyajak Orang Apapun Yang Mereka Miliki Semuanya Harus Merupakan Tool Menuju Allah Yaitu Penghargan Kami Yang Teringat Kepada Prof Primen Semoga Lain Kali Waktu Kami Ajar Ada Kita Berjilid Tidak Cukup Sekali Tadi Pertanyaan Pak Sam 26 Tadi Kan Satu Semetra Jawab Mungkin Bisa Tampil Lagi Pertanyaan Pak Sam 26 Yang Nomor Sekian Lain 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 Semoga Allah Dapat Sebagai Nilai Ibadah Silahkan Oke Berikutnya Penghargan Kami Yang Setinggi Tingginya Kepada Prof CA Yang Sudah Setia Menafi Kami Sesibuk Apapun Beliau Beliau Tetap Hadir Setiap Sabtu Pagi Kami Sudah Tidak Bisa Berkata Apalagi Ini Hanya Lampang Tidak Merupakan Yang Sebenarnya Ini Apalah Arti Sebu Penargan Tapi Jauh Dibu Hati Kami Kami Selalu Berdoa Tetap Diberikan Kesehatan Yang Prima Kemudian Selalu Dan Nanti Mungkin Dipe Bu Nel Ini Perlu Kita Berikan Kelas Khusus Dari Awal Lagi Tapi Mungkin Cepat Saya Bingin Prof Ini Kita Tanya Rup Siap Kita Tanya 14 Macam Kekai Rup Siap Sudah Lupa Lagi Nah Kami Selalu Berhadap Adanya Di Tema Sani Prof Insya Allah Terima kasih Berikut Dan Ini Istimewa Kepada Uni Kami Uni Nindak Kami Uni Elfayeni Yang Suaranya Begitu Merdu Dan Ini Merupakan Saya Sangat Rindu Dengan Suara Bu Elfayeni Maka Kemarin Ditodong Harus Bapak Bisa Setiap Tematik Setiap Tematik Kita Minta Setiap Ini Unia Uni Kita MOU Uni 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 Elfayeni Apa Masih ada Di tempat Nanti Kita Kontak MOU Ke Uni Supaya Setiap Sabtu Pagi Tematik Uni Yang Membawakan Ayat Baik Bapak Ibu Semuanya Semoga Bermanfaat Dan Sekembalikan Para Probsia Untuk Secara Dengan Resmi Baik Terima kasih Jadi Waktu Juga Yang Membatasi Kita Kita Tutup Kita Ini Membaca Doa Majelis Subhanakallahumma Waka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh